Terungkapnya kasus pembunuhan sepasang kekasih Suprihatin dan Mega Pratama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang dikubur dan dicor di dalam kamar menyentak banyak pihak. Keluarga Suprihatin seakan tak terima, putri mereka tewas mengenaskan dengan 27 luka tusukan di sekujur tubuhnya. Tangis histeris tidak tertahankan. Orang tua korban pun jatuh pingsan melihat kedatangan jasad putri bungsu mereka. Tidak hanya Suprihatin, Mega Pratama kekasihnya juga bernasib sama. Ia meregang nyawa di tangan ayah kandungnya sendiri. E.B., mantan kepala desa sekaligus residivis kasus penipuan dan perjudian, tega membunuh anaknya sendiri dan mengecor jasad korban di dalam rumahnya. Kasus tindakan kriminalitas termasuk pembunuhan memang terbilang tinggi di Indonesia. Di Jakarta saja, setiap 9 menit terjadi satu tindakan kriminal. Artinya, dalam sehari rata-rata terjadi sekitar 140 tindakan kejahatan. Dalam setahun, lebih dari 50 ribu tindakan kekerasan dan kejahatan memakan korban. Di dalamnya, termasuk pula berbagai kasus pembunuhan keji yang memakan korban nyawa dengan modus yang kian sadis. Padahal, pemicu terjadinya kekerasan itu tak jarang adalah hal yang sepele. Kasus pembunuhan pasangan Suprihatin dan Mega Pratama misalnya. Pengembangan kasus ini menemukan pelaku tega membunuh anaknya sendiri lantaran kesal karena korban sering meminta uang dan menjual barang tanpa seizin sang ayah. Perilaku hedonis dan tuntutan hidup anak muda yang berbeda dengan orang tuanya terakumulasi menjadi sebuah beban bagi orang tua yang masih konservatif. Untuknya, gesekan-gesekan yang kemudian muncul memicu perilaku sadis hingga tega menghilangkan nyawa. Ini tidak bekerja begitu. Kondisi sosial lingkungan sekitarnya memberikan sorotan terhadap orang tua seperti itu. Melihat perkembangan perilaku anaknya yang katakan saja tidak membantu orang tua. Sering pergi keluar masuk ke rumah dan lain sebagainya. Nah, faktor pemicu yang kecil saja bisa saja dalam keadaan teringkat dia melakukan hal-hal di luar duga. Selain itu, tekanan ekonomi, tingginya kebutuhan hidup, hingga konflik sosial yang kian runcing juga bisa membuat pelaku pembunuhan menjadi kelap mata. Bahkan, kini, pelaku pembunuhan tak lagi melulu berkarakter temperamental. Maka, bersikap puas pada dan sensitif beradaptasi dengan lingkungan perlu dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik yang bisa memicu tindakan pembunuhan sadis. Di beliputan, Trans7.